Dengan ukuran 2,53 GHz Coba Anda perhatikan segitiga kecil di sini Ini menandakan kaki satu Dan pada soket juga terdapat segitiga Yang jika dipasangkan pada soket ini Tidak akan terbalik Baiklah, selanjutnya saya akan memasangkan prosesor ini pada soket Seperti ini Setelah terpasang dengan benar Ini dinamakan tuas pengait Tuas pengait ini berfungsi untuk mengencangkan prosesor pada soket Seperti ini cara pemasangannya Kita tekan perlahan-lahan Kemudian kita geser ke kiri Setelah terpasang dengan baik Lalu kita pasang pangkular Pangkular berfungsi untuk menyinginkan prosesor Setelah pengait terpasang rapi Selanjutnya kita akan memasangkan pangkular ini pada soket Di sini terdapat 4 buah pengait Yang berfungsi untuk mengunci pangkular pada soket Seperti ini Kita kencangkan hingga berbunyi klik Setelah itu Setelah pangkular terpasang kencang pada soketnya Langkah selanjutnya adalah pemasangan tuas Langkah selanjutnya adalah pemasangan tuas Ram yang saya miliki ini berkapasitas 256MB Semakin besar kapasitasnya Semakin cepat pula prosesnya Hati-hati dalam memegang RAM Cara memegang RAM yang benar adalah Pegang pada sisi-sisinya Tanpa mengenai chipnya Anda lihat di sini Terdapat lubang pemisah Yang artinya DDR1 Jadi pemasangannya pada DDR1 Tidak akan terbalik Jika terbalik Maka tidak akan masuk pada DDR1 ini Selanjutnya Saya akan memasang pada DDR1 ini Kita tekan Langan Setelah RAM terpasang dengan benar Pastikan pengunci ini terpasang dengan baik pula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!